Selamat pagi Pemirsa, pemberantasan korupsi di Indonesia tidak membuahkan hasil maksimal. Penegakan hukum yang tengah dilakukan tidak membuat para pejabat takut untuk melakukan korupsi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Alexander Marwata menyebut pejabat tidak takut korupsi karena keuntungan yang mereka peroleh lebih besar daripada risiko yang dihadapi ketika tertangkap. Padahal aksi mereka berpotensi merusak masa depan bangsa, memperlambat pembangunan, memperburuk kemiskinan dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karenanya penguatan KPK sebagai lembaga anti korupsi, juga penguatan institusi aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan harus dilakukan. Tidak hanya itu, pemberantasan korupsi juga butuh panglima perang yang akan mati-matian berjuang menyempurnakan undang-undang tipik kor, mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset hingga mengembalikan nyali KPK dalam memberantas praktek koruptif para pejabat negara. Pemirsa yang nilai editorial Media Indonesia di seri ini selasa 17 September 2024 dengan tema Mencari Mati Dengan Korupsi bersama saya Leonard Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Ibu Lio. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kita tidak mau cari mati ya, Bang Elman? Enggak lah. Jangan ya? Enggak dong. Tidak mau cari mati dan juga tidak mau korupsi. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita benar-benar bisa mematikan korupsi itu. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Elman dan Pemirsa kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Dan Bang Elman, kita langsung ke editorial. Editorial pagi ini diberi judul menarik sekali nih, Bang Elman, Mencari Mati Dengan Korupsi. Ini judul yang langsung dipertanyakan juga dengan isi dari kata-katanya itu, Bang. Karena yang saya tahu, Bang Elman, di Republik ini belum pernah ada yang mati karena korupsi, Bang. Walaupun ancaman hukuman mati itu ada dan masih tetap berlaku. Kayak raya, karena korupsi banyak. Banyak sekali. Mau dikuatkan hidup, banyak. Hidup hedonis, banyak. Tapi yang mati karena korupsi itu belum pernah ada. Belum, belum. Bahkan dituntut pun untuk mati itu belum pernah ada. Bagaimana itu, Bang? Nah, ini yang sebetulnya menarik pernyataannya Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata ini kan. Wakil Ketua KPK ini mengatakan, pejabat sekarang ini tidak takut korupsi katanya. Tidak takut korupsi ya? Tidak takut korupsi. Karena apa? Dia bilang, ternyata memang resiko korupsi itu kecil. Sangat kecil. Dibanding kenikmatan keuntungan. Keuntungan yang akan dianikmati dari resiko korupsi. Itulah makanya orang nggak takut korupsi. Bahkan katanya, kalau ada pejabat yang tertangkap OTT, itu apa saja itu. Itu sial saja. Kebetulan. Ya, melompaknya nggak bagus. Jadi tersandung, jatuh. Tapi kalau ini dibiarkan, kalau sampai pejabat itu tidak takut korupsi, wah negara ini tinggal menunggu runtuhnya saja. Jadi itu sebabnya, kenapa? Memang itu makanya diingatkan. Sebaiknya, untuk ke depan, orang yang akan korupsi, tinggal mati. Karena ancamannya mati. Misalnya itu yang terjadi. Kalau sekarang kan korupsi, ya paling dihukum 2 tahun, 1 tahun. Ada yang mengatakan sebenarnya koruptor itu di Indonesia bukan takut mati, bang. Tapi takut miskin. Dan itu kan sebenarnya sudah diancam dengan undang-undang perampasan aset. Yang masih rencana. Nggak ada. Yang masih rencana terus. Nah artinya kan kemudian adalah, bangsa Indonesia ini sebenarnya mungkin jangan-jangan, bang. Memang suka korupsi. Ya, sebetulnya pada saatnya kan suka korupsi mungkin kita masih perlu uji. Tetapi ternyata memang orang yang korupsi di Indonesia ini kan makin merajalela kan. Karena apa? Memang kenikmatannya dia dapat. Kalau dia dihukum, disuka miskin. Di sana pun mereka happy. Bebas. Kalau benar sebetulnya, kalau benar pemerintah mau memperantask korupsi, dihukum berat. Dan hukumannya nusakambangan aja. Ditaruh di sukambangan, tapi tidak di sukambangan. Nah yang ada sekarang di sukambangan, pindahkan aja sekarang lagi ke sukambangan. Itu baru top. Pertanyaannya, bang, kan yang kelihatannya yang masih semangat untuk melawan korupsi, itu hanya Bang Elman dan saya begitu. Kita-kita rakyat nih. Bagaimana kemudian komandan-komandan para pimpinan yang harus sebenarnya melawan korupsi? Itu kan menjadi pertanyaan besar kita, bang. Kita akan bahas itu Bang Elman dan Pemisah. Ini lah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 17 September 2024. Mencari mati dengan korupsi. Mencari mati dengan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi telah menjadi ironi di negeri ini. Pejabat di Indonesia sudah tidak takut lagi untuk melakukan korupsi. Sekalipun ancaman hukuman terbentang di depan mata, mereka tetap nekat menggarong uang rakyat. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata, membeberkan alasan para pejabat tidak takut lagi berbuat culas. Keuntungan yang mereka peroleh dari hasil mencuri uang negara lebih besar ketimbang risiko yang dihadapi ketika tertangkap akibat korupsi. Itulah realitas pahit yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini, yang diakui secara jujur oleh institusi pemberantasan korupsi. Para pejabat sadar akan risiko bakal tertangkap, tetapi tetap berani berbuat jahat karena melihat peluang dalam merauk keuntungan sebesar-besarnya. Jika terjaring operasi tangkap tangan, mereka tinggal menganggap itu sebagai nasib buruk semata, sedang tidak beruntung, atau tengah mendapat ujian dari Tuhan. Toh, ujung-ujungnya mereka akan bebas dalam waktu yang lekas, dan masih menyimpan uang sisa hasil korupsi. Persepsi yang tertanam di benak pejabat ini tentu sangat berbahaya. Mereka akan semakin beringas, merampok duit negara, melupakan kewajiban dalam menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh tumpah darah di Republik ini. Dengan tegas kita katakan, praktik menyimpang ini harus segera dihentikan. Perjudian yang mereka lakukan taruhannya sangatlah besar. Merusak masa depan bangsa, memperlambat pembangunan, memperburuk kemiskinan, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah ialah kenyataan pahit yang mesti ditanggung oleh rakyat. Maka, penguatan KPK selaku lembaga antiraswa, juga penguatan institusi aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, sudah mutlak dilakukan. Namun itu saja tidak cukup, harus ada terobosan guna menghadapi korupsi yang merupakan extraordinary crime kejahatan luar biasa. Mesti ada perbaikan sistem birokrasi, pengawasan publik yang kuat, pengoptimalan non-conviction-based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa pemindanaan, juga penyempurnaan undang-undang tindak pidana korupsi dengan memasukkan pasal yang mengakomodasi detik illicit enrichment, kekayaan tidak sah. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, yang merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya korupsi, juga harus diperketat. Aparatur sipil negara atau pejabat negara yang abai dalam melaporkan harta kekayaan, harus mendapatkan sanksi. Tidak hanya administrasi, tetapi juga harus dihukum secara pidana. Namun, semua upaya yang telah disodorkan tersebut akan sia-sia manakala tidak ada panglima perang dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Alexander Marwata, wakil ketua KPK itu, terang-terangan mengatakan belum ada satupun kepala negara yang berani mendeklarasikan zero tolerance terhadap korupsi. Sekuat apapun lembaga penegak hukum dan mekanisme hukum yang ada, upaya pemberantasan korupsi akan sulit berhasil tanpa panglima perang yang berdiri di garis depan dengan keberanian dan ketegasan menyikat habis pejabat yang mencuri uang rakyat. Tidak hanya itu, panglima perang ini akan mati-matian berjuang di DPR guna menyempurnakan undang-undang tipikor, mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset, serta mengembalikan nyali KPK. Dengan begitu, nafsu pejabat untuk menggarong duit negara bisa ditekan atau bahkan dihilangkan. Mereka tidak akan lagi berani untuk berbuat korupsi. Pemberantasan korupsi jangan menjadi slogan semata. Di tengah praktik rasuah terus merajalela. Harapan besar masyarakat bertumpu pada pemimpin masa depan yang benar-benar memiliki komitmen kuat dalam memerangi korupsi. Berani jujur itu hebat. Berani korupsi sama saja mencari mati. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyerahkan penempat Anda terkait editorial pagi ini. Pemimpin masa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan kita akan bertanya dulu Bang Elman sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Kita saat ini sudah tersambung oleh seluruh telepon dengan peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana. Mas Kunia selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo. Ya, Mas Kunia kita, saya tidak tahu apa lagi ya istilahnya. Sedih, miris, prihatin ketika mendengar Pak Alexander Marwata mengatakan pejabat sudah tidak takut lagi korupsi. Pertanyaannya adalah kalau itu terjadi sebetulnya karena memang selama ini koruptor dihukumnya kurang berat atau karena memang bangsa Indonesia adalah bangsa yang suka korupsi sebetulnya. Kalau ICW melihatnya seperti apa Mas Kunia? Iya Bang Leo, kenapa Pak Alexander Marwata mengatakan itu? Kami tentu bisa sangat memahami hal tersebut. Sebab pelaku korupsi mendapatkan insentif yang luar biasa besar dari negara. Dari mana kesimpulan itu ditarik? Yang pertama misalnya, ketika mereka diusut perkara tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum, maka faktanya regulasi kita masih meringankan hukuman bagi pelaku korupsi. Misalnya, pada beberapa tahun yang lalu, tatkala rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu diundangkan, yang kita harapkan ada pemberatan bagi hukuman pelaku korupsi ternyata justru diringankan. Selain itu juga dalam banyak catatan ICW, fonis dari terdakwa kasus korupsi masih terbilang ringan. Masih di bawah lima tahun rata-ratanya. Bahkan, Bang Leo, ketika mereka menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, melalui Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru diundangkan tahun 2022 yang lalu, mereka dapat dengan mudah mendapatkan pengurangan hukuman atau remisi. Dan tindak pidana korupsi itu sama dengan tindak pidana umum lain untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Demikian, Bang Leo. Pertanyaannya adalah kalau melihat sekian fenomena ya, Mas Kurnia ya. Kita lihat penegak hukumnya, KPK, banyak orang mengatakan sekarang sudah relatif lemah. Dan kemudian kita lihat di peradilan yang tadi Anda katakan, rata-rata kurang dari lima tahun hukuman koruptor. Lalu ada Undang-Undang yang tadi Anda katakan juga, pemidanaan yang kelihatannya makin permisif terhadap korupsi. Kalau saya menyimpulkan bahwa sebetulnya kita ini adalah bangsa yang suka korupsi, benar dong, Mas Kurnia? Bagaimana, Mas? Iya, bangsa yang korup dan di waktu yang sama negara tidak menyediakan fasilitas, dalam tanda kutip, untuk membuat masyarakat itu jerak dengan pelaku korupsi. Atau mungkin bukan masyarakat, adresat utamanya, akan tetapi para pejabat-pejabat korup. Iya, iya. Kalau kita melihat, saya barusan tadi sempat melihat di internet, bahwa ada dua, baru pernah ada dua kali yang sekali itu di zaman Orde Lama, Yusuf Muda Dalam, dan yang kedua adalah Heru Hidayat dalam kasus korupsi Asabri yang dituntut hukuman mati oleh Jaksa. Artinya Republik ini memang baru pernah dua kali berusaha menghukum mati koruptor. Pertanyaannya, Mas Kurnia, yang menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah ini itu apa? Apakah memang kemudian pemidanaannya harus diperberat, hukuman mati yang memang disediakan itu harus dieksekusi betulan, seperti kita tahu kasus narkoba itu kan sudah banyak yang dihukum mati. Kemudian terorisme juga sudah banyak yang dihukum mati. Ini kan tiga kejahatan luar biasa, tapi korupsi belum pernah ada yang dihukum mati. Apakah itu solusinya atau ada solusi lain menurut ICW? Iya, begini Bang Leo, kalau kita bicara tentang kejahatan korupsi, maka akar permasalahan adalah mengenai peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar. Maka dari itu, kami lebih condong pada pemidanaan dua hal yang harus selalu berjalan beriringan. Satu, pemidanaan badan berupa pemenjaraan dan diikuti dengan pemiskinan. Atau mungkin bahasa hukumnya perampasan aset yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namun sayang Bang Leo, dua hal itu masih menjadi problem. Tadi kita sudah bicara tentang pemidanaan penjara yang masih sangat rendah. Poin kedua, terkait dengan pemulihan kerugian negara atau kerugian akibat praktik korupsi, sebenarnya ada undang-undangnya yang saat ini belum kunjung diundangkan, yaitu undang-undang perampasan aset. Itu adalah paket penting, peluru utama penegak hukum untuk memaksimalkan pemulihan kerugian akibat korupsi. Namun lagi-lagi, kita di sini bicara tentang political will dari pihak eksekutif dan legislatif selaku pembuatan undang-undang yang amat sangat minim. Di dalam editorial dikatakan bahwa semua usaha untuk memberantas korupsi, untuk menekan korupsi, untuk mematikan korupsi itu tergantung panglimanya. Kalau Anda lihat, Mas Kurnia, panglima di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia itu sungguh-sungguh serius atau memang hanya berjanji memberantaskan korupsi supaya terpilih pada saat di pemilu, Mas Kurnia? Bagaimana, Mas? Iya, kalau tadi Bang Leo mengatakan panglimanya belum maksimal untuk memberantas atau memimpin agenda pemberantasan korupsi, namun kalau bagi saya pribadi, panglimanya tidak tahu bahwa dia adalah panglima pemberantasan korupsi. Makanya kebijakan-kebijakan negara yang berkenaan dengan penegakan hukum itu tidak dijalankan. Siapa panglimanya? Ya tentu pimpinan tertinggi Republik, yaitu Presiden Joko Widodo. Baik, kalau begitu kita berharap lah ya bahwa panglima yang sekarang maupun panglima yang akan datang benar-benar juga bisa sungguh-sungguh ya memimpin pemberantasan korupsi supaya yang mati adalah korupsinya, bukan bangsa Indonesia. Terima kasih peneliti ICW, Kurnia Ramadana sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Kurnia. Selamat pagi, terima kasih. Bang, memang pertanyaannya Bang ketika kita melihat tadi ya dijabarkan oleh Mas Kurnia, pemidanaannya juga lemah, lalu ketika sudah terhukum pun itu mendapat remisi dengan mudah koruptor, apakah itu artinya memang kita nih suka tidak suka harus mengakui bahwa ya kita memang permisif, kita memang mengiakan korupsi itu tidak apa-apa Bang. Bagaimana Bang? Ya memang faktanya kan sebetulnya kan pemberantasan korupsi itu kan hanya di mulutnya aja kan. Iya, hanya di atas kertas Bang. Atas kertas. Pernyatanya memang gegap-gempit itu. Semua bilang lawan korupsi. Lawan korupsi. Padahal yang ngomong itu koruptor juga. Tidak lama kemudian tertangkap malah. Tadi kan dijabarkan oleh Mas Kurnia ya, memang itu yang terjadi. Di dalam prakteknya terjadi kelemahan-kelemahan, katakanlah tuntutan saja kan. Ya kadang-kadang rata-rata di bawah lima tahun, sudah rendah tuntutan, purnisnya juga rendah, ditambah lagi dia dapat remisi lagi. Dengan hidup yang bahagia juga. Dapat remisi, ya kan. Jadi sama dengan tindak bidana yang lain kan. Nah, ditambah lagi dia ketika dia dipenjarakan, dia suka miskin, nikmat juga kan. Terima tamu dan sebagainya kan. Ya, itu sudah rahasia umum. Sudah rahasia lah. Saya belum pernah ke sana. Tetapi kan cerita-ceritanya di sana juga memang betul-betul apa kan. Jadi, belum lagi harta yang dia dapat dari hasil korupsi itu kan bejibun kan. Luar biasa. Luar biasa. Terbayang bagi dia nanti dua tahun selesai penjara, dia kembali lagi top, duit banyak. Bahkan banyak nantara mereka kembali lagi berpolitik kan. Jadi anggota DPR. Dan bahkan terpilih lagi. Terpilih lagi. Jadi, kepala daerah. Dan dia setelah dia apa lagi, dia bilang, jangan korupsi ya. Waktu itu kan pernah korupsi. Dan mestinya kan, bagaimana kita bisa mempercayai mantan koruptor, bicara tentang jangan korupsi. Kan bisa bertobat bang katanya. Bertobat katanya bang. Itu belum pernah ada testimonian seperti itu. Jadi, inilah gambarannya kan. Tadi, Mas Kurnia itu kan bilang kan. Kan sebetulnya kan di dalam detailnya kita kan tergantung pengelimanya betul-betulnya kan. Betul. Memang yang paling repot adalah ketika yang pantas pengelimanya pun dia nggak sadar dia pengelimanya gitu. Kata Mas Kurnia tadi. Ini soal besar. Nggak sadar bahwa dia pengelimanya. Dia nggak sadar bahwa dia pengelimanya. Jadi, kalau yang pengelimanya juga dia tidak sadar, bagaimana kita bisa mengharapkan komando pemerintah korupsi ini bisa dijalankan. Ya, pasukan tidak berani lah melangkahi arahan dari pemimpin kan. Begitu kan. Ya, artinya kan mereka pun menyadari ya ini sih nggak ada ini. Korupsi jalan aja. Ya kan gitu kan. Itu juga terlihat ketika dorongan, harapan masyarakat tentang undang-undang perampasan aset. Tidak kunjung. Hasil tindak bidana itu. Terjadi. Tidak pernah muncul. Apa kan? Ada katanya. Surpresnya sudah katanya kan. Ya. Ya, faktanya kan nggak didesakan. Betul. Sebetulnya ketika itu mandak, mandak di DPR, tidak jalan, panglimanya kan bisa keluarkan perpu. Iya. Khususnya keluarkan perpu. Kalau menganggap serius bahwa korupsi ini lagi gawat-gawatnya, Bang. Kita uji, DPR setuju nggak? Ketika diperpukan, setuju nggak? Iya. Ditolak atau ditolak nggak? Iya. Jadi ini-ini kan sebetulnya kan. Tapi kan tidak terjadi, Leo. Sehingga memang masuk akal ketika Pak Alexander Marwata bilang pejabat tidak takut korupsi. Apakah kemudian sekarang kita tinggal berpasrah diri, Bang? Maksudnya begini. Kan yang terus-terusan berteriak kan kita-kita saja nih, rakyat biasa saja. Kita tidak melihat bahwa kemudian para pejabat, para pemimpin merasa kondisi korupsi kita ini sudah sangat parah. Kan kita tidak punya kuasa sebesar pemerintah yang kita berikan mandat itu, Bang. Bagaimana, Bang? Nah, inilah harapan. Harapan masyarakat sebetulnya adalah kepemerintahan yang akan datang. Jadi kita harapkan Presiden Terpilih, Pak Prabowo, betul-betul memang ingin memberantas korupsi. Dan nanti kita lihat ketika beliau sudah jadi presiden, betul-betul efektif jadi presiden, kita lihat apa yang beliau lakukan terhadap pemerintah korupsi ini. Jadi nanti sebetulnya kan yang akan diperkuat itu kan tidak hanya KPK. Ada kepolisian, di situ ada kejaksaan dan sebagainya. Kita lihat sinergi dari ketika aparat perdekah hukum ini. Bisa nggak mereka bersinergi untuk sama-sama memperantas korupsi ini kan? Atau jangan-jangan sebaliknya kan gitu kan? Bersinergi untuk tetap memelihara apa yang sudah terjadi kan gitu kan? Itu pertanyaan besarnya dengan undang-undang rencana atau rancangan undang-undang perampasan aset, Bang. Kan kita tahu bahwa kalau itu digolkan menjadi undang-undang, mungkin akan bisa menjadi senjata makan tuan. Bagi orang-orang yang menggolkan undang-undang itu. Saya tidak mau bilang dari lembaga yang mana, apakah eksekutif atau legislatif, itu yang dipercaya masyarakat, Bang. Kalau kemudian memang ternyata itu faktanya, ya wasalam Bang dengan pemberatasan korupsi. Ya lupakan saja ide untuk memiskinkan koruptor, supaya kemudian korupsi ini ditekan atau mati dengan semaksimal mungkin. Bagaimana, Bang? Ya memang kan itu yang menjadi standar kita nanti, kita mau lihat ya. Kalau di dalam pemberitahannya akan datang, Pak Presiden Terpilih langsung mengingatkan lagi soal perempasan aset ini, dan kalau berjalan yang tepat, keluar kerajaan berpuh. Jadi ini kita jangan dulu berburu sangka ya, bahwa ada yang rentan, ada yang apa gitu kan, gak apa-apa. Tapi kita lihat, pemberitahannya akan datang serius enggak? Keseriusan pemberitahannya akan terlihat dari saat satu tolokurnya adalah, bisa enggak segera undang-undang perempasan aset itu segera terrealisir. Sepanjang itu tidak direalisir, memang sepanjang itu juga kita meragukan pemberatasan korupsi ini. Bang, ini kan menjadi sesuatu yang, kalau saya membaca kasus korupsi di Indonesia, kadang-kadang bingung sendiri, Bang. karena begitu banyak kasus korupsi besar, yang juga tidak berujung juga, dan akhirnya kita bingung, apakah memang kita masih harus melawan, atau ya sudah ikut arus saja begitu. Bagaimana Bang? Ya, kalau saya sih mengatakan tidak boleh kita ikut arus ya. Tetap, sekecil apapun harapan itu, tetap harus ditumbuhkan. Di sinilah sebetulnya harapan masyarakat, kecuali KPK berbenah diri, kejahatan agung berbenah diri, kepolusian negara berbenah diri, ya di tingkat kehakiman ya, makamah agung. Peradilannya. Makamah peradilannya juga harus ikut berbenah diri. Jadi, di sanalah nanti bet yang terakhirnya. Ya. Kan gitu kan. Maksudnya makamah agung harus juga menjadi ujung tombak terdepan. Jadi tidak hanya kita menyalahkan KPK, tidak menyalahkan kejahatan agung, tapi makamah agung juga kita minta partisipasinya, mana dong? Ya, jangan kemudian meng... Tekad pengadilan untuk mewujudkan negara yang bersih. Jangan kemudian terus-terusan menghukum lebih rendah daripada yang dituntut, begitu ya Bang Gaya. Membebaskan koruptor. Malah lebih parah lagi begitu. Baik, kita harus jadadahulu Bang Eman dan Pemisah tetaplah bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Terima kasih. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kata. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita Bang Ilman untuk mendengarkan juga pendapat dari Pemisah Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pemisah Metro TV di Cilacap, Jawa Tengah ada Pak Tatang. Pak Tatang, selamat pagi. Halo, ya. Halo Pak Tatang, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Tatang di Cilacap, Jawa Tengah ya. Ya, silakan Pak, pendapat Anda Pak. Langsung saja Pak. Kalau pendapat saya emang ini undang-undang korupsi itu harus dirobot. Masalahnya, selama ini kalau undang-undang korupsi tidak dirobot itu akan menjadi tidak ada efek cerahnya untuk orang-orang korupsi. Itu emang ya cara saya itu undang-undang bergantung itu menjadi dimiskinkan semua yang korupsi dengan keluarganya. Semua aset harus ditahui. miskinkan ya. Karena itu menjadikan satu efek cerah kalau tidak ada undang-undang bergantung itu sulit kita akan memberantang korupsi sampai kapan. Ya. Pak Tatang, tapi kan saya sebagai. Oke. Pak Tatang, masalahnya kan Pak kita tahu bahwa faktanya contohnya misalnya undang-undang perampasan aset saja Pak. Itu kan tidak kunjung jadi undang-undang Pak. Diduga konon karena yang mau menggolkan undang-undang takut itu jadi bumerang. Nah ini solusinya kira-kira apa Pak menurut Anda Pak Tatang? Kalau menurut saya solusinya itu kembali lagi kepada Panglima tadi yang sudah diseritakan. Kalau Panglimanya lebih bersendiru untuk masyarakat kecil insya Allah itu bisa terrealisasi. Kan sekitar kan sekarang gampang kalau Panglima kan lebih lebih berkuasa untuk menentukan apa yang inginkan oleh negara. sekarang kalau selama ini ada istilahnya ketegasan dari Panglima sendiri ini akan mungkin memberantas korupsi. Oke. Oke. Kembali lagi ke Panglima ya. Terima kasih Pak Tatang di Cilacap Jawa Tengah untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Tatang ada pemisah Metro TV di Tangerang, Banten Pak Wartono. Pak Wartono Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Wartono di Tangerang. Ya silahkan Pak Wartono pendapat Anda Pak langsung saja. Ya baik. Saya Alhamdulillah hidup sebagai bangsa Indonesia juga berusia 75 tahun. 75. Wah luar biasa. Oke. tapi saya sangat sekali melihat Panglima Panglima pendengar ini ya Pak langsung saja Pak. Iya untuk pemberantasan korupsi ini benar-benar tumpul. Tumpul ya Pak? katanya iya saya minta satu koruptor harus hukum mati. Oke. Yang kedua undang-undang korupsi seperti terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Pak Wartono di Tangerang, Banten untuk pendapat Anda yang sangat lugas. Terima kasih Pak, selamat pagi. Di belakang Pak Wartono ada pemisah Metro TV di Bandung, Jawa Barat Pak Soni. Pak Soni, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Nelman. Selamat pagi Ibu Nelman. Selamat pagi Ibu Nelman. Selamat pagi Pak Soni. Silahkan Pak pendapat Anda, Pak. Iya, saya cuma satu ya. Sebetulnya ini kalau dibilang dari pembahasan sudah lama sekali ini, masalah korupsi gak akan beres. Sampai kapat pun gak akan beres. Karena saya melihat dari semuanya, tidak ada keinginan untuk memberantas. Karena memang semuanya ketakutan. Contoh aja seperti undang-undang pemberantasan korupsi untuk pemberantasan apa? Untuk pemberantasan aset. Untuk apa? Dan apa? Pembatasan uang kartar itu sebenarnya sudah bagus itu. Karena dengan pembatasan apa namanya? Keuangan. kita bisa lihat beberapa uang yang akan keluar. Kemudian juga siapa-siapa saja yang bisa menyuap. Dan seperti itu. Tapi kan dari DPR sendiri tidak pernah ada. Bahkan malah dilecehkan. Pernah saya melihat pada waktu itu salah satu rapat di Dewan ya. Kalau masalah seperti ini jangan dikitar. ini sama bos-bos di atas. Nah itu bisa-bisa terbayang seperti itu. Bagaimana kalau semuanya berkolaborasi seperti itu saya tidak pernah tidak pernah optimis bahwa pemberantasan korupsi ini akan pernah terwujud. Tidak pernah sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Ingat itu. Karena semuanya pada takut. Apalagi kalau dimiskinkan ya. Sebenarnya koruptor itu satu. Dimiskinkan aja. Mereka nggak usah dipenjara. Kalau dimiskinkan mereka tidak akan penampingkan apa-apa. Itu akan bisa jadi solusi ya. Baik. Terima kasih Pak Sony di Bandung, Jawa Barat untuk mendapatkan anda. Selamat pagi Pak. Ini nah ini Bang jangan sampai kemudian kita seperti yang dirasakan Pak Sony ini Bang tidak pernah optimis bahwa kita benar-benar akan bisa memberantas korupsi. Bagaimana Bang? Ya kalau kita simpulkan dari tiga pemerintah bagi ini ya mereka kan pesimis kan. Iya. Pesimis korupsi itu bisa diberantas. Pesimis juga ada ada kemauan pemerintah untuk memberantas korupsi kan. Iya. Ini kan ini kan suara-suara rakyat ya. perkiraan kita sih mayoritas rakyat juga berpikir seperti ketiga pemerintah pagi ini kan. Dan ini ini kan ini kan bahaya kan. Jadi sebetulnya kalau kalau boleh mau mendengarkan suara rakyat langkah pertama pemerintah yang akan datang adalah kemana mereka menancapkan untuk tekat berantas korupsi. Itu-itu. Itu nanti akan membuat gelora pembangunan ini akan cepat. Semangat membangun akan cepat. Kalau ada tekat pemerintah yang akan datang untuk memberantas korupsi dan tekat itu tidak hanya pernyataan dan dibuktikan dengan langkah-langkah satu, dua, tiga, misalnya katakanlah langkah undang-undang perempasan aset dijadikan. Itu langsung jadi. Kedua bagaimana misalnya mengembalikan KPK seperti di awal pembentukan KPK. KPK itu harus diciptakan untuk ditakuti. Dia berubah. Jadi ketika orang bicara tiga huruf langsung merinding misalnya. Tidak berani korupsi. Tiga huruf kan sama dengan identitas dengan KPK. Kuningan katanya. Aduh. Takut. Nah sekarang kan mau tiga huruf mau kuningan emang apa itu? Kan itu itu sekarang pandangan orang kan itu mah udah lemah gitu kan. Ini gak boleh terjadi lagi nih. Jadi jangan ada lagi katakanlah di persepsi masyarakat bahwa KPK ini lemah. Jadi ini yang harus dibangun oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak boleh membiarkan KPK itu menjadi lemah. Menjadi abal-abal. Menjadi katakanlah orang yang apa itu tidak bertaji gitu ya. Ini ini harus didorong oleh semua pihak. Terutama panglima perangnya kan. Panglima pemberantan korupsi ini ini yang harus ujung tombaknya. Bang tapi kalau kita melihat kan banyak orang yang masih sama ya Bang. Di dalam di DPR masih orang-orang yang sama walaupun ada sebagian yang sudah tidak terpilih lagi. Di pemerintahan pasti akan sesuatu yang baru. Tapi apakah kita bisa berharap ada perubahan drastis Bang di dalam sikap memberantas korupsi. Apakah kita optimis undang-undang perampasan aset itu akan menjadi undang-undang pertama yang dihasilkan oleh pemerintahan baru nanti. Tapi kita harus sudah dahulu dan memisah tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian air dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman kalau kita melihat 20 Oktober tidak lama lagi Bang ada pergantian pemerintahan dan kita berharap betul bahwa pemerintahan Prabowo Gibran nanti bisa membuat perubahan nyata. Pertanyaannya Bang ketika lingkungannya masih belum banyak berubah di DPR, di pemerintahan mungkin akan ada orang baru. Apa kita bisa berharap undang-undang perampasan aset konkret di situ dulu deh Bang? Itu benar-benar bisa segera diluncurkan Bang? Gak apa-apa lingkungannya tidak berubah katakanlah seperti yang Bung Leo konstatir tadi DPRnya masih itu-itu saja gitu ya. Sepanjang kan mirip ya. Sepanjang mirip gitu ya. Gak apa-apa sepanjang presiden sebagai pengelima perang pemproteks korupsi itu tegas ya firm untuk pemproteks korupsi itu pasti bisa. Jadi kita tidak bisa lagi kita hanya berharap semua bersama-sama gitu kan. Idealnya memang semua bersama-sama kan gitu kan. Semua elemen masyarakat termasuk DPR termasuk politisi termasuk portai politik sama-sama ayo mari kita sama-sama berantas korupsi. Idealnya itu. Tapi kalau yang ideal ini tidak ada harus ada yang memulai. Siapa yang siapa yang kita harapkan memulai itu ya presiden terpilih. Dia yang harus memulai dari begitu dilantik start pertama berantas korupsi. langsung diingatkan segera lahirkan undang-undang perempasan aset gitu kan. Dia kasih waktu kasih tiga bulan. Kalau tiga bulan tidak kunjung kunjung selesai bahkan tidak dibahas keluarkan farpu. Itu 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 yang akan penanda bahwa memang tekat itu ada gitu ya. Kalau tetap saling menunggu Leo menunggu bahas-bahas itu artinya memang tekat itu hanya jatah kertas gitu kan. Setiap kali mau melawan korupsi kan pasti yang korupsi atau berniat korupsi atau yang pernah korupsi belum ketahuan bang pasti akan melawan bang. Bagaimana kemudian kita bisa optimis presiden terpilih Prabowo Subianto akan benar-benar sanggup melawan perlawanan dari koruptor ini bang. Karena sebagai presiden kan paling tidak dua apartemen yang kuhum kan di bawah beliau kan. Iya. Kepolri Jaksa Agung. Betul. Kalau kedua lembaga ini aja dipungsikan itu pasti sudah bisa. Lalu kedua kembalikan kedudukan KPK seperti awalnya gitu kan. Jadi KPK ini lembaga-KPK ini dihidupkan lagi. Dia sebagai lembaga untuk pemberontasan korupsi kan gitu kan. Jadi perkuat jangan jangan ada pelemahan. Gak apa-apa. Siapapun pimpinan KPK yang terpinati itu perkuat aja. Jadi kalau KPK diberdayakan bersama-sama dengan Kejaksaan Agung bersama-sama dengan Kejaksaan Agung Indonesia itu pasti bisa. Gak apa-apa. Kalau yang lain tidak mau gak apa-apa. Ketiga aparat pimpinan KPK ini akan menyergap mereka. Berikutnya memang hapuskan itu remisi terhadap koruptor. Hapuskan dan tuntutan terhadap para koruptor itu harus maksimal. Tuntutan dan hukuman Bang. Tuntutan dan hukuman gitu kan. Nah lalu ketiga penempatan para koruptor di suka miskin itu itu ditinjak ulang. Kalau bisa penempatan mereka langsung di nusah kambangan aja. Apa-apa di sana. Tidak perlu di kecualikan. Tanpa kecuali. Karena memang karena orang ini kan sampah kan ini. Sebenarnya sampah saja maling ya Bang. Sampah maling. Tapi jumlahnya luar biasa. Maling pencuri. Jadi lalu kita mereka jangan kita bilang lagi koruptor. Maling. Karena kesannya elit itu Bang. Maling duit rakyat. Maling APBN. Garong. Garong. Jadi itu-itu mestinya. Jadi jangan koruptor itu kan seperti bangga juga mereka. Iya loh. Itu dianggap elit Bang diantara penjahat-penjahat yang lain Bang. Malah diberedah maling ayam kan. Padahal maling ayam ya tidak berdampak kan. Ya yang dirugikan satu orang. Satu orang aja. Tapi kalau maling duit negara. Jutaan orang. Ya seluruh rakyat ini didugikan. Jadi sekali lagi kita minta Presiden terpilih yang sebagai penglima pemerintah korupsi yang akan datang harus tegas. Ya. Langkah pertama kita harapkan lahirkan itu Undang-Undang Anti-Perapasar Aset. Baik. Kita harap apa yang kita sampaikan di sini juga didengarkan oleh para pengampu kekuasaan ya Bang ya. Termasuk terutama Presiden terpilih Prabu Subianto. Bang Yelman Saragi terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Misalnya kita berharap bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya sekedar kata-kata tapi sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kita berharap pemerintahan Presiden terpilih Prabu Subianto benar-benar bisa mewujudkan itu. Saya Leonard Samosya berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia satu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Terus jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.